Halo sahabat Tanimum TV, ini tanaman cabai merah keritingnya saya ini usianya hampir 3 bulanan nah ini buahnya juga namun ada beberapa yang terserang dengan nomor alat buah contoh cabai yang kena alat buah negri ya teman-teman nah disitu pada buah yang dimakan ini atau ditusuk sama si alat buah ini kayak lebah gitu dia akan menyebar dan membusuk kemudian keluar ulatnya ini dan ini sudah mulai membuat ini sayang sekali teman-teman nah ini tadi kita sudah petik ya cabai-cabai kita yang kena lalat buah ini dia itu seperti lebah yang saat sudah menaik cabai kita itu nanti akan menjelar jadi membusuk dan didalamnya ini ada ulatnya nah ini bisa menyebabkan kita gagal panen nah ini teman-teman lihat ini memang ada daunnya daun-daun yang kering sekalian ini saya ambil ini banyak sekali kurang lebih ada 5 kilonan ya ini ya jadi memang cabai itu merawat cabai itu kayak merawat bayi katanya beda sih cuma ya teribet gitu ini kebetulan kemarin karena kesibukan sehingga terlewat ini jadi tanamnya seperti ini seharusnya saya sudah panen pertama tapi sebagian ini busuk karena serangan bakteri dan lalat buah bedanya sendiri kalau dia itu kena bakteri ini biasanya ujungnya itu agak menguning gini sehingga dia itu mudah banget untuk lepas ini kena bakteri nah ini penanganannya juga berbeda sedangkan yang kena lalat buah ini biasanya ujungnya masih nggak terlalu kuning masih hijau dia nggak mudah lepas gitu dari rantingnya dia membusuk nah ini kemarin sudah kita kasih penanganan dengan pesticida organik ada juga dengan pesticida kimia karena memang sulit untuk dikendalikan dengan tentunya ya batas yang wajar dan juga saya buat perangkap alat buah dari bahan aktif petrogenol nanti update nya kita tunggu ya di channel tani gunung kita ini teman teman ya ya ini juga menandakan sih bahwa apa yang sudah ada di depan mata kita belum tentu menjadi rezeki kita gitu sih dan kita harus ketika kita berusaha harus diupayakan dengan maksimal kita harus senantiasa menjaga merawatnya dengan baik sehingga hasilnya juga memuaskan ini saya memang kebetulan sekitar tiga minggu ini agak teledor karena kesibukan pekerjaan yang lain sehingga kurang bisa merawat tanaman-tanaman cabai keriting ya cabai merah keriting nih sebenarnya ini sehingga masih hijau kadang ini harusnya yang sudah tua ini membusuk nah tapi sekalipun ini sudah membusuk tetap saya manfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan kompos terus itu teman teman ini berbagi tip ya kebetulan ini tip kegagalan ya tapi semoga menjadi bisa menjadi pengalaman yang berharga buat saya dan juga sahabat tani gunung semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh